Assalamualaikum semua, welcome back to my channel Di video kali ini saya akan berbagi resep dan cara membuat lontong plastik yang sangat mudah dan tidak cepat basi bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahannya tonton terus video ini sampai selesai terima kasih untuk bahan-bahannya disini saya menyiapkan 3 cup beras yang sudah dicuci bersih dan juga plastik ukuran 1 on untuk cara membuatnya kita isi plastik kurang lebih 3 sendok makan munjung beras yang sudah dicuci sebelumnya kurang lebih segini ya bunda dan lakukan hingga beras habis dan ini dia hasilnya setelah itu bisa kita bakar ujung plastik yang masih berlubang menggunakan lilin seperti ini sampai lubang benar-benar tertutup rapat jangan lupa ujungnya dilipat dua dulu seperti ini ya bunda kemudian baru dibakar pelan-pelan agar tangannya tidak ikut terbakar setelah itu bisa kita tusuk-tusuk bagian sisi depan dan juga sisi belakangnya seperti ini bisa menggunakan tusuk sate atau tusuk gigi setelah semua bahan ketupat sudah ditusuk-tusuk kemudian kita rebus disini saya menggunakan air panas untuk merebus ketupatnya ya bunda agar ketupatnya atau lontongnya tidak cepat basi dan untuk lontong plastik kita hanya merebus 2 jam saja sudah cukup kita rebus lontong kurang lebih 2 jam dan setelah 2 jam lontong sudah matang bisa kita angkat dan tiriskan oh iya selama proses perebusan lontong ini saya tidak menambahkan airnya ya bunda jadi cukup menggunakan 1 panci air lontong sudah matang karena kita hanya merebus selama 2 jam saja dan ini dia lontong plastik ala saya hasilnya mulus menul-menul dan juga kalis walaupun kita hanya merebus selama 2 jam ini dia dalamnya ya bunda menul-menul dan juga kalis semoga video ini bermanfaat ya selamat mencoba dan jangan lupa like comment subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati